selamat datang di channel youtube kami refa ofisial sebelumnya jangan lupa tekan tombol like, komen, share, and subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari channel youtube kami refa ofisial mari kita simak bersama-sama hari putra dan putri isnari tengah menjadi sorotan lantaran selalu terlihat mesra kemesraan hari putra dan putri isnari ini membuat burhanudin angkat bicara dalam salah satu program tv burhanudin mengatakan untuk segera menikah karena jika sudah lengket menurutnya buat apa ditunda-tunda iya kalau sudah lengket-lengket kayak begitu mah, ya ngapain lah ditunda-tunda tuturnya dikutip dari dari trans tv ofisial kamis tanggal 3 november tahun 2022 terlebih menurutnya jika sudah nyaman dan punya niatan hidup bersama untuk apa ditunda-tunda kalau misalkan sudah nyaman, sudah enak, benar punya niat mau hidup bersama iya buat apa pacar-pacaran nikah aja udah, sambungnya burhanudin juga mengungkap dirinya sudah siap menjadi seorang kakek dari anak hari putra dan putri isnari meskipun demikian menurut burhanudin hari putra masih fokus dengan pekerjaannya sehingga menurutnya tidak akan menikah dalam waktu dekat iya, hari putra, bilang nanti ayah, aku mau beresin ini dululah, keliling-keliling dululah aku mau ngumpulin dulu karena, aku kan sudah punya rumah, tapi aku juga harus menyiapkan rumah untuk nanti, pungkas burhanudin burhanudin katanya udah gak sabar pengen hari putra segera menikah jadi pernah nanya-nanya gitu ke hari ya apa gimana, tanya denny jagur sebagai host menurut, hari putra tak perlu menunda-nunda waktu lagi untuk menikahi putri isnari iya, kalau udah lengket-lengket kayak begitu mah yang ngapain ditunda-tunda kalau misalkan sudah nyaman, sudah enak, bener punya niat mau hidup bersama ya buat apa pacar-pacaran nikah aja udah, jelasnya saat disinggung perihal menjadi kakek, burhanudin mengaku siap kalau rencana tahun depan, berarti 2 tahun lagi siap jadi kakek burhanudin tanya narji yang juga sebagai host wah, harus siap, harus siap, jawab burhanudin sedikit tertawa namun, hari putra sempat mengatakan kepada burhanudin bahwa putra sulungnya tersebut ingin menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu tapi ditanya gitu, hari sempat bilang apa, tanya dene gua kan udah kayak temen sama dia mah, nanti ya, ya, aku mau beresin ini dulu tutur burhanudin tapi berhak untuk tanya hal itu, maksudnya kan daripada terus dua-duaan, ya udah nikah, ujarnya dalam kesempatan tersebut, burhanudin juga mengaku telah bertemu dengan keluarga putri isnari kalau bapak udah ketemu keluarganya putri, tanya wika salim yang juga sebagai host burhanudin mengatakan bahwa keluarga putri isnari baik kendati nantinya hari putra dan putri isnari tak berjodoh hal terpenting bagi burhanudin adalah menjaga silaturahmi